Saya bertemu dan mengenal Bapak Prabowo Subianto pada tahun 1970, ulangi, betul, bulan Januari pada tahun 1970, 53 tahun yang lalu. Saya bertemu di Kampus Akabri Darat, sekarang Akademi Militer di Lembah Tidar. Karena kami sama-sama dengan tekad bulat ingin menjadi prajurit. Kami sama-sama ingin menjadi patriot pembela tanah air. Setelah menyelesaikan pendidikan di Akademi Militer, dalam perkembangannya Pak Prabowo masuk Kor Barat Merah. Kopassus, sedangkan saya Baret Hijau, Kostrat. Disitulah kami sering berinteraksi, berpikir bersama, bekerja bersama. Karena kami ingin memajukan profesionalitas TNI menjadi tentara modern. Itu yang sering kami diskusikan. Dan dalam porsi kami masing-masing, kami lakukan. Kami, Pak Prabowo dan saya, sama-sama mengemban tugas negara di daerah pertempuran. Waktu itu kita harus menjunjung sang merah putih di medan timur-timur. Sebagai perwira Baret Merah, Pak Prabowo sering bertugas di sana. Saya juga mengemban tugas hampir lima tahun di timur-timur dalam tiga kali penugasan. Setelah itu, saya ingat pada tahun 1994, Pak Prabowo dan saya sama-sama berpangkat kolonel, mendapatkan tugas untuk berkunjung ke Singapura. Di selah-selah kegiatan resmi kami, kami berdua, pakaian olahraga, selana pendek olahraga, berlari atau jogging di Singapura. Yang kami bicarakan, tetap bagaimana TNI kita makin maju, makin kuat, dan makin mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Tekad dan pikiran dua kolonel waktu itu. Itulah antara lain, sekali lagi antara lain, kebersamaan kami, kebersamaan Prabowo SBY selama lebih dari 20 tahun sebagai prajurit. Sejarah mencatat, saya kira Pak Prabowo akan bersetuju dengan saya bahwa kita punya idealisme. Kita dengan segala keterbatasan yang kita miliki juga melakukan kiprah dan aksi nyata dalam ikut memajukan TNI yang kita cintai dan kita banggakan. Berikut ini, saya juga ingin memberikan testimoni saya tentang jejak dan perjalanan Pak Prabowo di dunia politik, kenegaraan, dan pemerintahan. Perjalanan Pak Prabowo di dunia politik ternyata sangat serupa dengan yang saya tempuh. Setelah tidak lagi aktif di dunia militer, kami sama-sama mendirikan dan memimpin partai politik. Ini adalah jalan yang sah, jalan demokrasi. Karena kami tahu tentara tidak boleh melakukan politik praktis. Pak Prabowo seperti saya juga memiliki cita-cita untuk menjadi pemimpin bangsa. Dengan memilih jalan yang sah dan benar, yaitu jalan demokrasi yang ini berlaku secara universal. Di dunia politik inilah Pak Prabowo saya ketahui terus memikirkan, terus berbuat, dan terus berkontribusi untuk negara dalam lingkup nasional. Dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin partai dan kemudian sebagai menteri. Saya juga mesti memberikan testimoni pengamatan dan penilaian saya bahwa Pak Prabowo di dunia politik yang digeluti lebih dari 15 tahun. Pak Prabowo memiliki wawasan dan pengetahuan yang kuat tentang dasar, pilar, dan kerangka berkehidupan negara. Pemimpin puncak, pemimpin puncak, pemimpin nasional, mesti mengerti kerangka kehidupan bernegara ini. Yang antara lain diatur dalam konstitusi kita. Undang-undang dasar 1945. Beliau juga memiliki wawasan dan pengetahuan yang kuat tentang manajemen dan kepemimpinan tingkat nasional. Tentang visi, misi, dan solusi untuk Indonesia masa kini dan masa depan. Beliau sangat mengerti perkembangan dan dinamika internasional dan kawasan. Termasuk apa peluang dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dan yang paling penting dalam penilaian saya, Pak Prabowo Subianto sangat mengerti. Agenda-agenda utama bagi Indonesia. Antara lain dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang ekonomi. Dalam bidang kesejahteraan rakyat. Dalam bidang hukum dan keadilan. Dalam bidang demokrasi, kebebasan, dan kesetaraan. Dalam hubungan internasional termasuk geopolitik. Dan tentang lingkungan hidup, environment, and climate. Sosok Prabowo Subianto, sahabat saya, sapres yang diusung oleh Partai Demokrat, Maka, pada kesempatan yang amat penting ini, dengan memohon rito Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya memberikan dukungan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto. Untuk menjadi calon presiden dan insya Allah menjadi presiden Republik Indonesia ke-8. Selamat berjuang Pak Prabowo. Insya Allah Pak Prabowo akan sukses dan berhasil. Pak Prabowo tidak sendirian. Partai Demokrat akan terus bersama Pak Prabowo.